Halo semuanya selamat malam jumpa lagi di podcast bulanan LPPM Nah kali ini podcast bulanan di bulan Maret dan seperti yang sudah kita lihat kita kedatangan dua tamu yang istimewa Jangan sepaneng-sepaneng Bu kok kayaknya sepaneng banget ini kita ngobrol santai saja kok Jadi hari ini kita kedatangan dua tamu spesial ada Ibu Posma dan ada Pak Gego Nah kenapa nih saya nggak pakai masker karena ternyata spesial untuk bulan ini Sudah ada tambahan nih ada kaca akrik jadi kita aman sudah social distancing dan juga ada pembatas Nah Pak Gego sebagai dosen kedokteran nih cukup aman ya Paknya Ya kita memang dalam hal mengurangi infeksi penularan gitu ya penularan dan mencegah begitu Memang banyak hal yang dilakukan memang masker itu menjadi hal yang penting Tetapi ketika kita ada keterbatasan dalam menggunakan masker ada beberapa yang bisa dilakukan contohnya dengan menggunakan akrilik ini Nah kebetulan juga kalau secara kebetulan saya juga penyanyi kan penyanyi-penyanyian dikit Kalau kita ngomong pakai mic gini kurang bagus nanti suaranya Jadi spesial nggak pakai masker hari ini Oke Mungkin Nani bisa bernyanyi sedikit ya Pak Kalau pada mau boleh Asik Ternyata Ada kahlian lain yang ada yang mau nyanyi juga Dan Bu Posma Halo Bu Gita Bu Posma nih tema kita hari ini adalah vaksin gaspol Waduh Gaspol Kenapa Bu Posmas yang dosen ekonomi menjadi narasumber nih? Apa ya Bu Gita? Yang jelas kemarin dapat giliran jatah untuk terima vaksin kan? Nah begitu Bu Jadi memang nih khusus ada yang dari kedokteran Nah jadi kita melihat dari sisi kedokteran kesehatan dan juga dari sisi yang sudah menerima Jadi Bapak Mali sudah menerima dua kali ya Bu ya? Dua kali Bu Gita Dua kali Tanggal 1 Maret Bu Gita Ini 14 hari kemudian untuk yang kedua Oh berarti sudah dicuplis dua kali ya Bu? Kiri kanan Bu lengkap Oke balance Balance Yang satu di kiri yang satu di kanan Betul sekali Oke nah Dengar-dengar kan pengumumannya itu agak sedikit mepet nih ya Bu Posma Iya Katanya sih hari minggu pengumuman Senin gaspol disuntik Siap Bu Gita Itu perasaannya gimana Bu? Melihat hari minggu lagi Enak-enak bikin Terima list pengumuman nama ibu ada di situ untuk menerima vaksin Wah Yang dilakukan hari Senin nih Pertama senang Senang dong dapat giliran Iya kan Bu Gita? Karena vaksin itu bagaimanapun kan penting ya Kita udah tunggu-tunggu kita pengen-pengen gitu Tapi kan memang sudah ada jatah Ya kan Jatah pertama untuk lansia Ya lansian dulu kan Lansia Kita mau nerobos-nerobos Walaupun mungkin banyak orang ya Nerobos-nerobos umur begitu Tapi Begitu kita dapat pengumuman Wah Senang Kan dapat giliran itu Kemudian karena memang waktu yang mendesak Karena Hanya semalam kan Mempertimbangkan Ya sudah dalam semalam itu kita Siap-siap Jaga kondisi Tidur cukup Memang itu kan Seharusnya untuk bisa Menerima vaksin itu dengan Sehat begitu Bu Gita Oke Jadi persiapannya Karena hamin satu Hanya jangan begadang ya Bu ya Sebaiknya Bu Gita Dengan banyak doa Bu Seharusnya Bu Gita Ada rasa takut gak Bu nih Waktu pertama kali dapat pengumuman itu Aduh besok saya disuntik nih Takut sih enggak Takut enggak Cuman Memang waktu itu Pede aja Pede aja gitu ya Karena pasti Sehat lah Vaksin itu Ya betul sekali Nah Kalau dari Pak Geku sendiri nih Saya denger-denger nih Pak Ada berita juga yang pernah saya denger Vaksin itu katanya ada Tanggal-tanggal luarsanya Pak Oh ya Vaksin itu ya Kalau temannya kan ada obat gitu ya Kalau vaksin itu untuk orang sehat Obat itu untuk orang yang sakit Katakan begitu Setiap Obat atau apa ya Zer-zer kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh Tentu setelah diproduksi Pasti ada tanggal Yang mana menunjukkan Oh sebaiknya Itu tidak dikonsumsi lagi Termasuk juga tidak digunakan sebagai vaksin Dalam hal ini Seperti obat juga Eh seperti obat Seperti makanan Makanan pun ketika ada sudah dikemas Diproduksi, diolah gitu ya Pasti ada tanggal Kada luarsanya Begitu juga vaksin Oke Nah kalau vaksin itu Berapa lama sih ini kada luarsanya Ini kan soalnya kita masih menunggu Batch-batch berikutnya nih Saya juga belum dapet nih Nah itu kira-kira berapa lama nih Oke Bu Gita gak perlu takut Masalah kada luarsa atau tidak Oke Karena kalau pemerintah sampai memberikan Yang kada luarsa itu juga tidak tepat Nah maka Ketika mau memberikan Apa ya Vaksin itu tadi Dari misal dari tenaga kesehatan Nanti yang menyuntikan Satu Pasti dipastikan dulu Apakah sudah kada luarsa atau tidak Nah kebetulan saya Pada sore Malam hari ini Saya membawa Contoh vaksin nih Kelihatan gak ya Dari kamera ya Bawa produk vaksin Ternyata sampai disini Bukan promosi loh Nanti tolong mereknya disensor Kecuali mau di-endorse Santis ya ini Oke Ya ini Vaksin yang Yang saya gunakan Saya kemarin juga sempat Dapet jatah vaksin Begitu Kemudian Saya minta nih Bekas botol ya Vialnya Begitu ya Jadi Ada disini juga Jadi disini ada Tanggal expirednya Tanggal berapa Produksinya tanggal berapa Nah maka Sebelum disuntikan Memang Dipastikan dulu nih Oh ternyata Tidak ada luarsa Selain itu juga Juga dilihat Apakah misalnya Di dalamnya Warnanya itu Ada perubahan warna Dibandingkan dengan Vaksin yang lain Jadi memang Kita pastikan aman Oh emang seharusnya Warnanya apa ya Pinkah Atau Warnanya pinkah Atau Warna pelangi Ya Kalau vaksin Covid Selama yang kita pakai Kan Sinovac Ya Coronavac Begitu Memang warnanya dia Apa ya Putih keruh Putih keruh Begitulah Putih keruh Iya Putih keruh Tetapi memang Warnanya Tidak keruh Di bawah Begitu artinya kan Nanti kita Sandingkan dengan Vaksin yang lain Oh ternyata Si botol yang ini Dengan teman-temannya Dia sama atau enggak Begitu Oke Dan tentu ada juga Harus disimpan Dalam suhu tertentu Begitu Jadi kalau istilahnya ya Saya datang ke rumah sakit ya Supaya lebih aman Saya tanya nih Boleh cek gak Kade luar saya Iya Bahkan sebenarnya kita Sebagai pasien punya hak nih Oh saya pastikan dulu Masa boleh gak lihat Proses pengambilan Kesuntiknya Oh itu sangat boleh Karena itu merupakan hak kita Sebagai pasien Atau penerima vaksin Dalam hal ini Oke Bu Posma sudah dua kali Sudah dua kali Sudah dua kali Ibu Gita Bu ngelakukan gak Ibu ya Tidak Ibu Ibu percaya ya Ibu tidak melihat Tapi percaya Imannya cukup Imannya Pasti aman Pasti aman Oke Jadi selain tanggal Kada luarsanya Prosesnya juga Dan warnanya juga Atau ada lagi nih Mungkin Yang bisa di cek nih Sebenarnya kalau di vaksin yang ini Tidak ada ya Tapi biasanya ada label Yang menunjukkan Oh ini masih like atau tidak Nah itu untuk vaksin-vaksin yang Sudah berjalan selama ini Contoh seperti vaksin cacar Begitu ya Mereka kemasannya ada Perbedaan sedikit lah Tapi kebetulan Karena saya tidak bawa Jadi tidak bisa menunjukkan Di pada sesi ini Dan ini juga Salah satu materi Yang kami berikan Kepada mahasiswa kami Di kedokteran Jadi mahasiswa kami Di kedokteran itu Sudah paham Oh vaksin yang layak Digunakan itu yang mana sih Nah itu yang juga Sudah kami ajarkan Maaf tadi Saya agak sedikit Lupa sih Namanya Nama vaksinnya apa Nah kalau disini Judulnya Judul COVID-19 Vaksin Inactivated SARS-CoV-2 Ya Jadi yang disini Yang kita gunakan Memang Jenis vaksin Yang sudah Di Nonaktifkan Begitu Virusnya Di nonaktifkan Karena bentuk-bentuk Vaksin itu Mendapatkannya Macem-macem Gitu ya Ada yang dari Salah satu bagian Dari virusnya Begitu kan Dan perkembangan Banyak Nah salah satunya Kalau yang ini Paling konvensional Yaitu dengan virus Yang dinonaktifkan Dan memang Paling baik itu Dua kali penyuntikan Gitu ya Kanan Kiri Kanan Kiri Oke Ini tuh apa Yang setahunnya Dari Posma Sediri Kemarin Dimana Bung Kiri Oke Sekarang Di kanan Balans Gitu Biar gak iri Kanannya Nanti iri Kalau pemberian Dua kali dosis Itu memang Setelah Dalam penelitian Kebetulan Kalau kita Di Indonesia Sekarang Pakainya CoronaVac Sinovac Merk dagangnya Nah itu Memang Setelah Diteliti Dosis yang Adekuat Begitu ya Yang tepat Dan bisa memberikan Pelindungan kepada manusia Itu ketika Dua kali suntik Nah nanti Tergantung lagi nih Perkembangan terus kan Dunia kedokteran Sekarang lagi Banyak Banyak serangan Untuk belajar terus Harus selalu Update Update ya Update terus Baik Nah Kalau kembali nih Ke Bukul Spani Yang sudah disuntik Dua kali nih Bu ya Kanan kiri ya Bu ya Dalam waktu Empat belas hari Empat belas hari ya Disuntik kanan Dan kiri Waktu Proses di rumah sakit Nih Bu Nah Itu Prosesnya Seperti apa ya Bu Lalu ada hal yang Lucu atau menarik Supaya tidak ketakutan Yang tuh disuntik Kayak gitu Padahal sebenarnya Tidak semenakutkan itu Baik Bukita Sebetulnya Tidak menakutkan Tidak kan Karena kita Lihat juga Hanya Sebentar Dan Pendek Apa Sepertinya Jarumnya itu Yang masuk Juga gak terlalu Masuk dalam Begitu Mungkin Mungkin Nanti dokter Gekul Tapi saya kira Gak masalah Dan Ya Menyenangkan juga Karena Waktu yang Dapet saya kan Saya dapet dokter itu Kebetulan dokternya Masih muda Ya kan Oh itu ya Bu Kelebihannya Itu yang Membahagiakan Prosesnya Prosesnya itu kan Tangan dipegang Begini kan Tangan dipegang Betul ya Begitu ya dok Kemudian dicari Bagian mana Yang kira-kira Akan ditembak Begitu ya Mungkin dilempar Kali ya Kedera-kedera Dokternya gimana Terus tangan saya itu Kan dipegang Begitu Nah posisi dokter itu Ada disini dok Pegang tangan saya Terus Si dokter itu bilang Bu Pegang paha Kira-kira Dokter Geko Pegang paha Siapa Tergantung itu Bu Kalau misalnya Wanita masih muda Gak pake mikir Persis dok Persis Jadi waktu itu Saya pegang tangan Begini dokter itu bilang Bu pegang paha Otomatis sama Pegang paha dia kan Nah Eh dokter bilang Bu pahannya sendiri Ya sudah Saya lepas Dian-dian Dengan sedikit Kecewa Kok kecewa Bu Begitu Begitu Jadi ya Tidak terasa Masuknya Gak perlu takut Kata ibu Tadi ada yang Salah pegang Oh tau-tau Sudah masuk Minjurannya Kok sudah selesai Sebentar ya Bu itu ya Perlu mengantri Gak sih Di rumah sakinya Sendiri Tidak juga Bu kita Karena kita Kalau sudah terdaftar Begitu Langsung kok Prosesnya cepat Ada proses Screening ya dok Sebelumnya Jadi ditanya Apakah punya penyakit Macem-macem-macem Begitu ada daftarnya Begitu Kita tinggal jawab Iya-iya Enggak-enggak Gitu kan Terus cek Berat badan Cek suhu Cek Tekanan darah Apakah betul? Iya Itu bu kita Langsung masuk Dan di Oke Yang dirasakan Apapun Sakitkah Ngilukah Atau ada efek Samping apa nih Setelah mendapatkan Vaksin Mungkin yang pertama Dulu deh bu Waktu vaksin pertama nih Kan persiapannya Mungkin belum Sedetail Waktu yang Vaksin kedua nih Kedua Kalau yang vaksin pertama Kan hamil satu nih Nah mungkin persiapannya Kurang Ada gak bu Efek sampingnya? Kalau yang pertama Itu karena mungkin Saya kurang istirahat Karena jangka waktunya Hanya 12 jam Dari pengumuman Atau berapa jam Begitu Karena malam Eh sore kita dapet Gitu kan dok Pagi langsung Antri Nah setelah itu Mungkin juga Faktor Apa ya Kurang nyaman Begitu Terus Macem-macem nih Keringat dingin Lidah pahit Atau lidah Sebelum di vaksin Atau sesudah? Sesudah Sesudah dok Jadi Keringat dingin Pulang itu Keringat dingin Terus Lidah pahit Atau mungkin lidah pahit Itu karena Lautnya gak enak Mungkin karena kita Gak makan bareng Jadi rasa lidah itu Pahit Lalu kemudian Faktor Apa Kondisi Emosi mungkin Terpengaruh ya Karena Kebetulan ada Ada pertemuan Dan cukup Kencang Pembicaraan Itu kok rasa Ada mual Begitu Seperti itu Tapi setelah itu Sudah lewat Itu yang vaksin Pertama Pertama Pak dokter Yang kedua Baru tadi Jam 12 Ini masih Itu berapa lama sih Bu Jangka waktunya Maksudnya dari Gejala-gejala itu Sampai sudah fresh Kembali Apakah besoknya Sudah kembali Seperti semula Keadaannya Sebetulnya sih Tidak semua orang Akan mengalami Gejala itu Mungkin hanya Karena saya Kurang istirahat Itu aja sih Tapi kalau kita Kondisi fit Kondisi Apa Semua terjaga Cukup istirahat Cukup Minum Dan sebagainya Saya kira Tidak akan ada Reaksi apa-apa Pasca suntikan Jadi Tidak sempat Sampai Ke UGD Segala macam Atau periksa Ke dokter Karena Efek sampingnya ya Bu Tidak Bu Gita Cukup Istirahat Ya cukup istirahat aja Siap Nah kalau dari sisi Pak Gegonya nih Mendengar tadi Beberapa efek samping Terus saya juga sempat Dengar-dengar juga Yang beberapa efek samping Yang di luar itu kayak Pembekuan darah Lalu ada yang sampai Pingsan Nah itu Ya memang tergantung sih Fisik dari Pribadi masing-masing Tapi apakah itu normal Atau memang Ada kiat khusus nih Mungkin untuk persiapan Supaya tidak Tidak terlalu Efek sampingnya terlalu kuat Persiapan khususnya Perbanyak doa Jadi kalian bertemu Jadi selain 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 ini juga ya Betul sekali Betul Jadi begini Memang Vaksin itu kan Kita memasukkan Barang asing Begitu ya Kedalam tubuh Tubuh itu punya Mekanisme yang sungguh Luar biasa Dia bisa mengenali Oh ini loh Ada ternyata Ada barang asing Nah Kalau kita lihat sendiri Bagaimana Mekanisme kerja vaksin itu Jadi vaksin itu Kalau kita bicara Vaksin yang CoronaVac ini Memang Dia merupakan Virus yang sudah Dinonaktifkan Nah jadi Begitu masuk ke tubuh Tubuh itu mengenali Oh ada barang asing nih Yang harusnya Enggak ada di tubuh Dia membentuklah Antibody Nah cuman karena Dia nonaktif Maka Memang Harapannya Tidak ada Kejadian yang Membuat dia Terinfeksi virus Tetapi artinya Dari Respon tubuh itu Membentuk antibody Yang mana antibody itu Nanti spesifik Bisa ngelawan Nah Itu jadi cara kerja Vaksin itu sendiri Nah kenapa Kemudian ada Gejala-gejala muncul Nah itu yang dinamakan Di kedoktan itu Namanya KIPI Kejadian ikutan Pasca imunisasi Nah Dari KIPI itu Memang Respon tubuh manusia itu Masing-masing Nah maka memang Screening ketat Di awal itu Sangat penting Ditanya Cukup Cukup tidur gak Kemudian Istirahat cukup gak Istirahat dan tidur Kan terkadang itu Disamakan Tapi Hal yang beda juga Kalau tidur Pikirannya kemana-mana Gak istirahat Oh Besok disuntik Besok disuntik Nah Itu Mungkin itu Karena Secara psikis itu Juga sangat Berpengaruh Begitu kan Nah kita lihat nih Bu Posma hari ini Akan ada mengalami gak Nah sebenarnya KIPI itu Yang respon cepat Dipantau selama 30 menit Setelah Vaksin itu tadi Makanya Selama 30 menit Belum boleh pulang nih Jadi biar kalau ada apa-apa Bisa segera langsung Ditangani Di rumah sakit Atau Di puskesmas Tempat kita Vaksin gitu ya Kejadiannya macam-macam Bisa ada muncul demam Muncul kemudian Mual Muncul mungkin Keringat dingin Seperti yang ibu rasakan Begitu ya Tapi kan Kalau kita dokter Yang dilihat klinis Klinis itu apa ya Keluhannya muncul apa Nah kita kan dokter Gak bisa tuh Menerawang Misalkan Oh di dalam tubuh ibu Jadi saudara merah yang sedang bekerja Saudara-saudara Ya Gak bisa Nah Maka memang kita lihat Gejala klinis Nah gejala klinis muncul Gak mengganggu Keadaan tubuhnya Atau tidak Apakah kemudian Harus diatasi Dengan bantuan obat Begitu Nah beberapa juga Yang di vaksin itu Gejala yang muncul setelahnya adalah Mudah lapar Betul benar Saya gak di vaksin aja Mudah lapar Sudah lapar Nah itu pun salah Misalnya harus Menimbang Karena kok Diameter purus Semakin Besar Gitu ya Jaga jarak Kancingnya Jaga jarak Semakin jaga jarak Nah selain itu juga Ada juga ngantuk Oh Nah itu beberapa yang Mayoritas orang rasakan Setelah Menimba vaksin covid ini Wah Kalau mudah lapar Ngantuk Itu berarti Jangan pulang dulu Kalau mudah lapar Pulang Jangan langsung pulang Menggok Menggok Ini kejadian Jadi ceritanya Ini saya cerita sedikit Pas saya vaksin ya Saya vaksin Di salah satu puskesmas Di Jawa Tengah Di Semarang Karena saya orang yang Gak betah menunggu Selama 30 menit Disuruh menunggu Saya kabur Jadi saya kabur Tolong Jangan ditangkap ya Yang di kamera Mendengarkan Saya kabur Cari warung Untuk makan Karena gejala Yang muncul Adalah Ya sebenarnya Itu gejala Gak gejala Memang lapar terus Tapi memang Mayoritas orang Yang dirasakan Memang lapar Dan mengantuk Jadi kalau Saya merasakan gejala Itu normal ya Karena kebanyakan Mayoritas yang Kalau sudah vaksin Kalau tidak vaksin Lapar dan mengantuk Itu juga normal Nah kalau jam istirahat Itu sebenarnya jam istirahat Yang ideal mungkin Sebelum Sebelum vaksin Itu berapa lama ya Sebenarnya kalau Untuk kita Apa ya Dengan umurnya Hampir sama Kita cukup tidur itu 6-8 jam Itu sudah cukup tidur Kemarin berapa jam ibu? 3 bu Waduh Berarti memberikan Keterangan palsu Memang kalau kurang jam tidur Itu bisa Ditunda gitu ya? Ya Kurang jam tidur itu Salah satu gejala Yang muncul Yang bisa ditangkap Dilihat oleh dokter Adalah Salah satunya Tekanan darah Biasanya tekanan darah Meningkat Langsung naik Biasanya Sebelumnya Hanya sekitar 110 Kemarin Waktu mau diperiksa 140 Nah memang Jadi kalau Dokter itu kan Dalam pemeriksaan Screening Sebelum vaksin Pasti melihat satu Dia nanya-nanya Atau anamnesis Ditanya-tanya Bu cukup tidur gak? Bu ada keluhan batu gak? Ada pileng gak? Ada demam? Dan lain sebagainya Nah itu kan tapi Subjektif Artinya dari pasien Begitu Nah kemudian ada Pemeriksaan tekanan darah Nah itu Pemeriksaan objektif Yang dilihat dokter juga Wah ibunya Ini naik nih tensinya Jangan-jangan Jangan-jangan Memang kurang tidur nih Nah Bicara Nah di close check Salah satunya dari situ Nah Maka Sebenarnya Ini promosi dokter juga ya Dokter selalu berharap Teman-teman yang menjadi pasien Begitu Selalu menceritakan dirinya Secara jujur Gitu Supaya kita bisa mendapatkan Data yang valid Dan Bisa memberikan terapi Yang terbaik Untuk pasien Kalau kurang tidur ya Bilang aja Kurang tidur Siap Siap Nah Gimana nih Pupos mas Setelah mendengar ini Oh iya bener semua ya Bu ya Tepatnya Ketauan ya Bu ya Waduh ketauan Oh iya dok Gak bakal kena kesaksian Bakso Oh iya Itu kalau Pilek batu Itu juga Pengaruh ya dok Ya Bagaimana jadi konsultasi Baik Teruskan saja Mbak Bu Gita Tolong dihitung menitnya Karena tarisannya Menit Lalu kemudian juga Ada yang nitip Pertanyaan Sebelum saya berangkat Tolong bilangin ke dokternya Katanya gitu Adalah Dia itu punya Darah tinggi Dan kemudian Asam urat Dan sebagainya Itu apakah memang Perlu pemeriksaan Yang lebih khusus Atau menunggu Rekomendasi dokter pribadi Atau bagaimana dok Nah ya Memang Sekarang itu Dunia kedokteran Agak kerepotan Untuk mencari Yang boleh Vaksin siapa Yang gak boleh Vaksin siapa Nah salah satu Rekomendasi dari Pabdi Itu perhimpunan Untuk dokter Penyakit dalam Memang Boleh diberikan Kepada contoh yang Punya Riwayat Hipertensi Tetapi memang Harus terkontrol Nah ini seru nih Karena kejadian lucu Ini terjadi Di keluarga saya juga Gimana dok Saya punya Eang gitu kan Umurnya sudah Lumayan Berumur Begitu Kemudian Beliau Menanya ke saya Untuk Vaksin Boleh gak Eang nih Bilangnya begitu Lah Eang kan Eang punya darah tinggi Terkontrol gak Terkontrol Minum obat rutin Minum Karena saya tahu Persis Eang saya tuh Minum obat Salah rutin Karena punya Riwayat Hipertensi Punya riwayat Diabet juga kan Terus saya tanya Kan rutin minum Ya Eang Tensinya berapa 170 Ya bener Minum rutin Tapi tensinya gak Terkontrol Nah maka Selain minum obat rutin Memang harus pada Tensi yang terkontrol Berapa itu dok Nah Sebenernya Kalau kita bicara Tensi yang terkontrol Itu Si stallnya 120 Dia stallnya 80 Nah itu yang Paling terkontrol Begitu ya Tapi kadang memang Ada yang sampai Bisa Mentoknya di 130 Nah itu kembali lagi Nanti secara mendetail Bisa dikonsultasikan Kepada dokter Yang merawat Begitu Nah memang Yang penting semua Terkontrol Baik Sudah Bu untuk Titipan pertanyaannya Bila dikluarin Iya Tidak Kalau Partner saya Nanti dokter Oh titip pertanyaan Langsung Wisnya Oke Nah Ya tadi sudah kita cerita Cukup banyak Nah Untuk yang belum Vaksin nih Mungkin kan Merasakan Yang dirasakan Bu Posma Pertama Mungkin ya Pingin istirahat cukup Tapi kan tetap Pikirannya Duh besok disuntik Besok disuntik Rasa tidak tenang Itu kan pasti ada Nah Kira-kira Pesan apa nih Dari Pak Gego Dan juga Bu Posma Untuk yang Akan vaksin Nah termasuk juga Persiapannya nih Mari Pak Gego dulu Mungkin Bu Posma dulu Sebagai awam Sebagai awam ya Jadi Nanti kalau dokter nih Ngomong dua Salah Ya baik Mungkin pertama tadi Betul Pak dokter Bilang untuk Cukup istirahat Begitu ya Terus kemudian Gak usah takut Itu Takut itu Mempengaruhi Proses apa Ya tadi ya Orang jadi Gemang Terus rasanya Rasa-rasanya Padahal enggak kan Ya dok ya Kalau secara mungkin Anamnese dokter Enggak apa-apa Tapi kita rasa-rasanya Kok jadi mual Kok jadi keringat Kok jadi lidah pahit Kok macem-macem Macem-macem Begitu Nah Jadi pertama Jangan takut Jangan takut Vaksinnya juga Enggak sakit Cukup istirahat Itu aja sih Kalau perlu Pilih dokter yang ganteng Juga enggak apa-apa Yang cakep Berarti jangan kesayang Ganteng 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 Begitu Begitu Itu dari Ibu Potma Yang sudah mengalami Dua kali Vaksin Nah kalau Kan sudah yang kedua nih Bu Kemarin tidur jam berapa Cukup enggak Waktunya Mungkin nanti bisa Tadi malam Berusaha Cukup tidur Karena baru tadi kan Tadi siang Vaksinnya Lumayan cukup tidur Iya Bu Jadi hari ini Sehat ya Bu Tidak se Apa ya Efek sampingnya Tidak seperti yang pertama Karena sudah banyak Belajarnya Oke Oke Dari yang sisi Kesehatan Pak Kego Seperti yang kita Sudah dengarkan Permisa di rumah Biar agak Serius Ya udah dengar Dari tadi Dari Pusma ya Pengalamannya Apa yang dirasakan Ternyata memang Kita tidak perlu takut Untuk divaksin Memang Pasti ada rasa Tidak nyaman Yang namanya Ada suntikan Masuk Itu kan pasti Tidak nyaman Tapi tenang aja Lebih sakit Ditinggal pas sayang-sayangnya Jadi itu ya Kita tidak perlu takut Divaksin Dan Tidak perlu Tidak bersabar Menunggu giliran Vaksin Artinya saya percaya Pemerintah sudah Menyiapkan skala prioritas Yang begitu Baik Nah Tugas kita bersama-sama Adalah tetap patuhi Protokol kesehatan 3M Usahakan menjaga jarak Mencuci tangan Apa Menggunakan masker Begitu ya Sehingga Kalau kita bicara Agak serius sedikit Ini namanya ada Swiss cheese model Ada Keju dengan lapisan-lapisannya Itu kan punya lubangnya Masih-masih Nah Sekian Apa Dari lapisan-lapisan keju itu Kita katakan sebagai Ini loh Cara-cara mencegah Ada M yang pertama M yang kedua M yang ketiga Tidak berkerumun Kemudian VDJ itu ya Ventilasi hidratisi jarak Dan yang terakhir Vaksin Ya kan Nah Dengan hadirnya vaksin Ini akan menjadi Memperlengkap Perlindungan kita Tetapi sebelum ada vaksin Ketika kita mematuhi semuanya Maka mudah-mudahan kita Bisa Mencegah penularan Virus COVID itu sendiri Oke Oke Ditutup dengan Ditutup dari sisi kesehatan Dengan sedikit ya Ada Lebih sakit Kalau ditinggal saat Sayang-sayang Sayang-sayang Oke Semoga tidak curhat ya Pak Tolong komentar disini Baik Itu tadi penutup lah ya Penutup untuk Podcast kita pada Malam ini Jadi Tidak perlu takut Bagi kita semua yang belum Saya juga termasuk yang belum Mendapatkan Sama sekali Pasti ada rasa Apa ya Degdegan sih Tapi jangan sampai Degdegan itu Malah buat kita Kurang tidur Betul Jadi pikirkan saja Bahwa kita akan bertemu Dengan dokter ganteng Betul Itu pesan sponsor terakhir Jadi jangan dilingatnya adalah Suntikannya yang akan masuk Tapi ya Semua akan mendapatkan giliran juga Jadi tidak perlu yang Kok aku belum Karena semua akan indah pada waktunya Akhir Semua akan mendapatkan Semua akan indah pada waktunya Dan semoga dengan adanya vaksin ini Ya Kita semakin kebal Dengan virus COVID-19 ini Dan tetap Meskipun sudah divaksin Harus mematuhi 3M Ya Betul sekali Jadi bukan berarti Sudah divaksin Aman Langsung aman 100% Besoknya Beda Shopping tanpa masker Benuk-benuk segala macam Gak Masih proses ini Masih proses Untuk pembentukannya Jadi kita juga perlu Tetap menjaga Protokol kesehatan Betul Selain itu mungkin Tambahan sedikit ya Bukita Jadi begini Menggunakan masker itu Bukan untuk diri kita Bukan hanya untuk diri kita saja Tetapi ketika kita sayang Dengan keluarga kita Dengan orang lingkungan kita Ayolah kita pakai masker Bukan urusan Anda Seperti apa Tetapi Bagaimana kita menyayangi Lingkungan kita Sesama kita Itu aja Jadi bukan hanya Untuk diri kita Tapi juga untuk Orang yang kita sayangi Dan orang yang di sekitar kita Karena kita bukan hidup sendiri Kita hidup Keluarga yang kita sayangi Rekan-rekan kerja Dengan orang-orang lain Yang ada di sekitar kita Baik Oke Ada lagi pesan-pesan Dari Bu Posma Dari Pak Gego Sudah cukup? Cukup Oke Kalau sudah cukup Saya akan memberikan Hadiah Jadi untuk para sumber Hari ini ada souvenir Nah tapi tidak bisa langsung Saya ambil ya Tapi sudah ada di depan Ini Kalau terlihat ini ada Buah-buahan Nah buah-buahannya ini Dari The Frits Ya Ini adalah salah satu Usaha dari dosen kita Dan sebelahnya Ada oleh-oleh semarangan Nah oleh-oleh semarangan itu Ada beras kencur Ada gula jahe Ada masker Nah jadi kedua souvenir ini Nanti untuk para narasumber Dokter Pingsut Oke pingsut dulu Oh nanti saya boleh milih Terima kasih untuk Bu Posma Terima kasih untuk Pak Gego Dokter Gego Yang sudah memberikan pencerahan nih Yang dari sisi yang sudah menerima Dari sisi kesehatan Jadi semakin mantep nih Semakin yakin bahwa Ya vaksin itu perlu Nah jadi Supaya tidak lagi ketakutan Tidak perlu melarikan diri Melarikan dirinya Bukan seperti Pak Gego ya Ya jangan Ya tetap 30 menit setelah vaksin Harus menunggu Harus menunggu dulu ya Supaya tidak terjadi apa-apa Yang tidak terjadi Yang tidak diinginkan Nah oke Terima kasih Atas kesempatannya Untuk membagikan sharing Banyak hal Nah dan untuk Para pendengar sekalian Terima kasih Atas Perhatiannya Sampai jumpa Di podcast Bulan depan Selamat malam Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih